Pemirsa pernah menjadikan Indonesia sebagai yang terbaik, tidak lantas membuat para atlet mempunyai kehidupan yang layak. Bertempatan dengan Hari Olahraga Nasional hari ini, kami ajak Anda untuk melihat perjuangan hidup mereka. Mantan pelari nasional ini pernah menjadi pahlawan bangsa. Madali perak dan perunggu diraihnya saat SEA Games di Singapura tahun 1981. Namun kini Hapshany tidak lagi jaya. Di usianya yang senja, kondisi wanita 52 tahun ini memprihatinkan. Hapshany belum memiliki rumah. Ia tinggal di rumah milik orang tuanya di kawasan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Sang juara ini pun harus mencari tambahan sebagai pelatih lari freelance untuk membantu suaminya, mantan atlet gulat yang kini bekerja serabutan. Bahkan ibu dua anak ini terpaksa menjual medalinya untuk membeli makanan saat suaminya menganggur. Hapshany berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para mantan atlet. Itu aja deh, perhatikan aja, kesian mantan-mantan atlet yang dulu. Minta diperhatiin, dilihatin keadaannya. Ini jangan jadi tukang ini, tukang itu. Tukang, apa maksudnya, teh botol gitu, perhatiin. Kasian. Iya, kesian. Ada tukang-tukang banyak. Kalau ke sana, kalau dilihat. Yang tukang-tukang botol itu mantan atlet jarak jauh semua kebanyakan. Meski menilai perhatian pemerintah kurang, Namun Hapshany tetap mendukung keinginan kedua putrinya menjadi atlet. Tim Liputan RCTI melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.